Pemirsa memasuki masa tenang, KPU Provinsi di sejumlah daerah membersihkan alat peragak kampanye. Ya, pemirsa sejumlah titik di jalan protokol kota menjadi pusat pembersihan APK. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Bawasul, Satpol PP, Perwakilan Partai Politik, dan KPU Provinsi Jawa Timur bersama-sama membersihkan alat peragak kampanye. Petugas fokus menertibkan APK yang berada di titik sepanjang jalan protokol kota Surabaya. Pembersihan APK pemilu ini karena memasuki masa tenang kampanye. Untuk kemudian nanti kita lanjutkan secara bersama-sama melaksanakan apel dan dirangkai dengan pembersihan alat peragak kampanye selama masa tenang. Di kawasan Panongan, Banten juga serupa penertiban APK yang masih berkebaran di jalan-jalan protokol ditertibkan tepat pukul 00.00 atau 24.00 malam. Penertiban di hari pertama masa tenang ini dilakukan di 10 titik jalan protokol. Sebelumnya, pihak Panwas Cam Kecamatan Panongan sudah mengimbau parpol untuk menurunkan sendiri alat peragak kampanye. Namun, tidak ada respon. Sudah tidak boleh lagi ada kampanye baik berupa alat peragak maupun kampanye langsung. Nah, kami mengimbau kepada partai politik semestinya menurunkan sendiri alat peragak tersebut. Tapi, setelah kami melayangkan himbauan, tidak ada tanggapan dari partai politik, maka kami melakukan penertiban serentak. Ini dilakukan tidak hanya di Kecamatan Panongan, bahkan di Kabupaten Tanggerang. Malam ini turun secara bersama-sama untuk melakukan penertiban. Tidak hanya di Pulau Jawa, di Pare-Pare Sulawesi Selatan, Bawaslu dibantu petugasan Pol PP menertibkan satu persatu alat peragak kampanye di sejumlah ruas jalan. Penertiban dimulai dari jalan Terasulawesi hingga masuk ke perkotaan. Petugas membersihkan alat peragak kampanye ini mulai dari balio caleg, poster hingga bendera partai. Dalam penertiban APK ini, tidak sedikit pula sejumlah caleg datang dan melakukan penertiban alat peragak kampanye mereka sendiri. Selama masa tenang kampanye pemilu 2024, Bawaslu akan memantau penertiban APK. Hal ini dilakukan karena kegiatan kampanye di masa tenang dilarang sesuai dengan undang-undang pemilu. Terima kasih. AINOS melaporkan.